Halo teman-teman, balik lagi di video Conterset Oke, jadi di video kali ini karena kemarin itu sudah Danger Close yang mode type A ya Sekarang yang Solikitatio Anyway, Solikitatio ini aku pakai cara baru, bukan cara baru sih Cuma lebih tepatnya memanfaatkan buff ya Oke, kita langsung masuk aja ya Ya, kita langsung masuk Eh, kau seduk peles cu Anjir Oke, Danger Close Ya, di sini aku dapat di rank 49 pak Udah turun ke 50 aja nih Ya siang-siang mah, baru hari kedua Jadi ya pasti bakal turun sih, yakin Gak mungkin kalau bisa stay di sini Anyway Kau berhasil dapat skor 11.087 Artinya aku bisa nyelesain di bawah 2 menit ya Kalau 11.000 itu Oke, dan pakai buff unit Tentunya Dua buff unit Kalau dua buff unit ini Aku cuma satu sih Yang gearnya sesuai dengan Solikitatio itu cuma satu Cuma ya, itu pun masih jelek ya Tadi bilang, aku masih berani bilang kalau itu masih jelek Dan ya Yang satunya itu pakai gear seadanya Karena aku nyari yang namanya Apa, damage buat anti ground sama Atau anti siege Itu Gak ada Gak ada lagi gitu Jadi yaudahlah Seadanya aja lah Tapi ternyata kuat-kuat aja ya Lebih ke arah itu sih Yang aku pakaiin gearnya Justru yang paling bagus sih Ya, karena gearnya sesuai gitu aja sih Dan juga Kalian bisa nanti cek Untuk DPS dan damage-nya gila Untuk unit ukuran cost 3 itu Kalau kena buff kayak gini mah Sering-sering Nixon ngasih buff kita kayak gini ya Anyway Kita dapat debuff ya Itu counter unit Crit-nya minus 90% Jadi jangan berharap kritikal sama counter unit Kalau kalian pakai counter ya Disini aku pakai mix ya Disini aku pakai arachnet dan si balista Untuk buff unitnya Sisanya ya tim counter Dan tim counter disini Sisanya cuma buat support aja ya DPS utama ya Arachnet sama balista Balista sih yang paling utama Oke Anyway Selain itu Apalagi Kayaknya gak ada yang bisa aku bahas Dan untuk tipsnya ya disini Tipsnya itu mungkin kalian bisa redeploy Atau kalian bisa deploynya Lebih Apa namanya Lebih teratur dan lebih rapi daripada aku Aku ini Apa ya Bisa dibilang aku tuh Deploynya yang penting Bisa ngebuat survive si Apa namanya Si Gabriel Karena Gabriel ku disini gak pakai Base Base gear untuk tank Base gear untuk tank ku tuh Dipakai yang di atas Jadi dia masih cukup Sequisy Bisa aku bilang Ya cukup sequisy Banget sih Bahkan si Eh Gak tau Harusnya si sequisy ya Karena Bahkan setelah aku Ngorbanin balista Si Gabriel tuh sempet Sekarat Jadi bener-bener Balista mati pertama sih Awal-awal Ya Seperti yang aku bilang Kalian bisa ngerapain Cara deploy kalian Biar lebih bagus Dan punya skor lebih tinggi sih Cuma Standar pakai Tim kayak Tim Ya tim kayak gini pun Itu bisa selesai Yang penting kalian punya gear Bagus aja sih Aduh Ini bikin aku galau sih Pengen ngebuild gear Buat DC Ini lama-lama Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Ini cuma intro Dan aku gak bisa ngasih tips Yang banyak sih Untuk Danger close kali ini Paling Sion ya Sion kalau bisa Kalian jangan Deploy di awal-awal aja sih Menurutku ya Sion Terutama kalau Sion kalian CD nya itu kurang kenceng Jadi jangan deploy di awal-awal sih Kalau mungkin ya Kalau bisa tuh Deploy nya Di saat Masuk PES 2 Atau PES 3 Kalian deploy Sion Kalau bisa Cuma tadi kayaknya Aku deploy di pertengahan sih Maksudnya tuh Pertengahan PES 1 ya Karena Aku mau deploy yang lain tuh Gak bisa gitu Maksudnya Mau deploy sniper Nanti mati Mau deploy striker Aku butuh striker Buat ngaktifin Operator Jadi Gimana gitu Dan striker pun Aku deploy di awal juga Supaya Gantiin tank Si Gabriel ya Gabriel tuh Kalau solo tank Punya aku gak akan kuat soalnya Oke ya Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Semoga video ini Dapat membantu kalian Thank you for watching I will see you guys In the next one Good luck guys I will see you guys I will see you guys I will see you guys monitor Levi Azi Tutku Jit Not Jit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!